Pembatasan sosial berskala besar transisi di DKI Jakarta akan berakhir hari ini setelah diberlakukan sejak 5 Juni 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memutuskan apakah PSBB transisi diperpanjang atau benar-benar dihentikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan PSBB transisi hingga 18 Juni 2020. Dalam keputusan Gubernur tersebut, jika dalam masa transisi sampai 18 Juni tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19, masa transisi kembali dilanjutkan 19 Juni hingga 2 Juli. Namun masa transisi dapat dihentikan apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pantauan dan evaluasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat provinsi. Hingga saat ini Ibu Kota masih menjadi wilayah paling tinggi dalam kasus positif virus corona. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus positif virus corona pertanggal 17 Juni bertambah 127 kasus baru. Dengan penambahan tersebut, jumlah kasus positif corona di DKI Jakarta menjadi 9.349. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang baru akan mengumumkan akankah PSBB transisi diperpanjang hari ini atau justru kembali ke PSBB awal. Pada saat berkunjung ke pusat perbelanjaan 16 Juni 2020 kemarin, Anies mengungkapkan hasil evaluasi PSBB transisi dalam 10 hari terakhir. Mungkinkah kita kembali ke masa PSBB? Tidak ada kemungkinan yang ditutup. Karena itulah kenapa kita katakan bahwa ini adalah masa transisi dan masa transisi itu akan bisa memasuki fase sehat, aman, produktif jika indikator-indikator kesehatan masyarakat, indikator epidemiologi menunjukkan bahwa adanya kegiatan ekonomi, sosial, budaya tidak berdampak negatif kepada keselamatan warga. Sejauh ini, di dalam evaluasi selama satu minggu terakhir, 10 hari terakhir, indikator itu tidak nampak. Artinya kita sekarang bisa berkata bahwa selama satu minggu ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kita akan kembali ke PSBB. PSBB transisi meliputi bidang tempat kegiatan ibadah, fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, hingga pergerakan orang menggunakan moda transportasi.